Bupati Baritu Utara Nadal Syah mengharapkan kehadiran Organisasi Dharma Wanita Persatuan atau GWP dapat mewujudkan peran, tugas, dan pengabdiannya, sehingga membawa manfaat yang lebih nyata bagi dirinya maupun bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Nadal Syah pada HUD ke-18 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Baritu Utara tahun 2017. di Aula Bapeda Litbang setempat pada Kamis pagi. Bupati Baritu Utara juga menyampaikan harapannya kepada GWP dalam gerak pengabdian ke depannya agar bisa terus mengembangkan kualitas diri dan selalu kritis dalam melihat isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dapat meningkatkan perannya yang lebih konstruktif kepada anggotanya, kepada keluarga besarnya sendiri, agar benar-benar lebih dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh. Sehingga Organisasi Dharma Wanita Persatuan semakin lebih maju, lebih berkiprah di tengah masyarakat, dan semakin kokoh dalam mengemban visi dan misi organisasinya. Sebagai organisasi masyarakat yang besar, Dharma Wanita Persatuan mempunyai pemikiran dan kinerja yang menunjukkan ikutlah kaum perempuan pada umumnya dan anggota Dharma Wanita Persatuan, khususnya kegiatan-kegiatan, dilaksanakan sejarah perencana sesuai program kerja di bidang pendidikan ekonomi dan kesehatan. Sementara Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Baritu Utara, Ernie Jainal Abidin menyampaikan, endaknya anggota DWP dan kaum perempuan pada umumnya, terus mengembangkan kualitas diri dan selalu kritis dalam melihat isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Ernie juga mengajak pengurus dan anggota DWP di seluruh tanah air, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sebagai perempuan, sehingga dapat menjadi pelaku utama dalam ketahanan keluarga.